Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui kelompok kerja atau POKJA penanggulangan stunting yang dipusatkan di kantor BAPEDA Kabupaten setempat terus menyisir balitas sasaran untuk dilakukan intervensi. Hasil dari tahun 2019 lalu sampai tahun 2021, jumlah angka stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan terus mengalami penurunan. Tercatat per Februari 2021, jumlah balita atau anak yang berumur 0-59 bulan dengan status stunting sebanyak 14.247 orang atau prosentasenya 35,3%. Angka tersebut setelah tim penanggulangan stunting Pemda TTS melalui bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten TTS yang dikoordinir Kepala Bidang Nahat Baunsele menyisir dan melakukan pengukuran serta penimbangan terhadap 40.415 balita yang tersebar di 32 kecamatan. Bepati Epitahun melalui Ketua Pogja Penanggulangan Stunting Kabupaten Timur Tengah Selatan, Johanis Benu, kepada KLTV News di ruang kerjanya baru-baru ini menjelaskan, jumlah balita berstatus stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan masih tergolong tinggi. Kendati demikian, Tim Pogja Penanggulangan Stunting yang dipimpinnya sejak tahun 2019 lalu terus melakukan intervensi dan berhasil menekan jumlah angka balita stunting. Sekalipun dengan keterbatasan dana akibat refocusing anggaran bagi penanganan pandemi COVID-19 jelas Johanis Benu, di tahun 2021 timnya berhasil menekan angka stunting sebesar 5,6%. Untuk tahun 2022 mendatang, lanjut laksana tugas Kepala Bapeda TTS ini bahwa Tim Pogja telah menetapkan 25 lokasi untuk diintervensi dengan alokasi anggaran sebesar 11,5 miliar lebih yang bersumber dari APBD 2 TTS. Merujuk pada Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2019, Desa diwajibkan mengalokasi anggaran penanggulangan stunting sebesar 20%. Selain upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah, pihaknya juga mendorong mitra kerja NGO melalui sekretariat bersama NGO di Bapeda TTS untuk ikut membantu upaya penanggulangan stunting. Baik, terima kasih. Untuk penanganan stunting di Kabupaten TTS secara angka, Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup tinggi. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk penurunan angka stunting ini untuk tahun 2021, katakanlah dari kondisi sekarang 41% yang ada menjadi 35%. Ada angkanya kisaran 35% lebih. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu penanganan secara spesifik maupun penanganan secara intensif, melalui sensitif, melalui dinas-dinas yang terlibat dalam penanganan stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan. APBD II maupun dana DAG itu ada untuk pemberian makanan tambahan dan juga untuk sanitasi. Contoh, pembangunan rumah maupun air bersih. Sementara untuk pemberian makanan tambahan itu sesuai dengan Perbuk 37 tahun 2019 untuk penanganan stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan itu, itu ditetapkan besaran alokasi anggaran dana desa itu sebesar 20%. Itu dimanfaatkan untuk pemberian makanan tambahan kepada anas stunting dan juga penanganan untuk pembangunan rumah, air bersih dan juga WC MCK. Itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk tahun anggaran 2022, itu lokus stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan itu ada 25 desa, tersebar di 25 desa dengan besaran pago yang kami siapkan oleh pemerintah daerah itu sebesar 11 miliar 500 juta lebih yang akan dimanfaatkan oleh dinas-dinas atau organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan stunting. Pantauan KL TV News, Tim Pogja penanggulangan stunting melalui bidang kesehatan masyarakat yang dikoordinir Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Nahat Baunsele terus menyisir balita yang tersebar di 32 kecamatan untuk dilakukan penimbangan dan pengukuran tubuh. Tim Kesmas juga memberikan edukasi bagi masyarakat dan orang tua balita stunting terkait perbaikan pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Data stunting yang berhasil dihimpun KL TV News yang tersebar di 32 kecamatan per Februari 2021 yang di jumlah angka stunting tertinggi di Kecamatan Amaduan Selatan sebanyak 1.288 balita. Di susul Kecamatan Amaduan Barat sebanyak 977 balita, Melu Utara 874 balita, Kolbano 872 balita, Kualin 834 balita, Kuatnana 782 balita, Kuanfatu 728 balita, Amanuban Tengah 704 balita, Molo Selatan 581 balita, Kotolin 548 balita. Berikutnya, Kecamatan Amanuban Timur 564 balita, Nunkolo 515 balita, Polen 457 balita, Ohenino 451 balita, Amanatun Utara 366 balita, Molo Barat 356 balita, Molo Tengah 339 balita, Batu Putih 336 balita, Tobu 299 balita, Santian 286 balita, Amanatun Selatan 284 balita, Amanatun Selatan 284 balita, Toya Anas 243 balita, Fatukopa 230 balita, Kota Soe 211 balita, Noebeba 196 balita, Kiye 195 balita, Noebana 165 balita, Fatumnasi 150 balita, Boking 137 balita, Fautmolo 125 balita, Kokbaun 96 balita, Dan angka stunting terendah di Kecamatan Nunbena sebanyak 76 balita. Pol Celere, KL TV News, Muartakan.